Sementara polisi kembali menangkap 6 tersangka kasus main hakim sendiri yang berujung tewasnya bos rental mobil asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Total sudah ada 10 orang tersangka dalam pengeroyokan sadis tersebut. Polisi kembali menangkap pengeroyok bos rental mobil asal Jakarta Burhanis di desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 6 tersangka berinisial SU, STJ, SA, AK, NS, dan SHD memiliki peran yang berbeda. SU berperan mengejar dan menarik korban. STJ dan AK menginjak dan memegangi korban. SA memukul korban dengan batu, sementara NS dan SHD memukul serta menang saat korban sudah mengalami luka berat. Ke 6 tersangka yang merupakan warga Sukolilo ditangkap saat bersembunyi di kebun dan hutan. Kini total polisi telah menetapkan 10 tersangka pengeroyok bos rental mobil asal Jakarta. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, ulangi. Sudah bukti permulaan cukup bahwa yang persangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup tangkap, bukti cukup tahap. Itu perintah saya. Sebelumnya bos rental mobil bersama tiga rekannya hendak mengambil mobilnya. Sesuai lokasi GPS, mobil berada di desa Sumber Soko. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya, pemilik dengan kunci cadangan hendak membawa mobil. Namun diteriaki maling dan kemudian korban dikepung dan dihajar warga. Selain menjadi bulan-bulanan masa, mobil korban juga dibakar. Berdasarkan keterangan polisi, pemilik kendaraan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, Ayus, melaporkan.